hai oke Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kocah salam koi lover salam bahagia Oke jangan lupa bahagia jangan lupa subscribe ya channelnya Duta koi oke kali ini Alhamdulillah kita berada di sawah berada di kolam koi ya ini ya sekitar ini ini sudah jadi ini berapa peta ini 5 6 ya sekitar sudah 8 kali tapi yang sudah fix bisa diisi ada 5 seperti apa kondisinya dan seperti apa tapi ini tidak mau membahas kolam ya kita mau membahas pemasangan pompa oboan ya dari tulung agung yang terkenal dengan pompa oboan Oke lebih lanjutnya tak enggak ganti kamera dulu kamera de belakang set Oke seperti ini ya guys seperti ini kondisinya ini dari rencana 20-an peta masih sekitar 8 peta yang sudah di sudah apa itu sudah di di beko yang sudah dibentuk ada 8 tapi yang sudah di plastiki sudah dikasih plastik seperti ini ya di sampingnya harus dikasih plastik supaya tanggulnya tidak jebol gitu Hai gitu plastik itu gunanya supaya tanggulnya tidak kena air dan kalau kena air tuh rawat untuk jebol gitu sih yang sudah di plastik ada lima terus hari ini kita akan ini sore sekitar jam lima matahari sudah di barat yang kerja sudah pada pulang dan ini ada Mas Yunus yang bagian sanyo bagian listrik ya bagian pengairan Mas Yunus ini dinas pengairan dan Mas Yunus ini pengalamannya juga sudah banyak sebelum kerja di Juta Koi sudah pernah menjadi teknisi di pabrik apa gitu pabrik Java ya Mas Yunus ya dan juga pernah dipasuruan sama pabrik Java dan pengalaman tentang kelistrikan lumayan lumayan handal Mas Yunus ini pasang sanyo oboan Mas Yunus ya ini kedalaman kedalaman apa itu permukaan air 8 meter kedalaman permukaan air itu 8 meter ini beda ya dengan kedalaman sumur ya gitu kalau kedalaman sumur itu 18 meter kita ngebornya 18 meter tapi kalau kedalaman air eh kedalaman permukaan air ini 8 meter jarak permukaan air dari tanah itu 8 meter bentar dulu dulu tanggul gak itu ada yang yang gelundung tadi jadi ini ini memang dikasih base apa Gorong Gorong namanya Indonesia Gorong-Gorong atau nama sininya itu bis lah ini karena eh biar tidak sanyonya sanyonya atau pompanya biar tidak terlalu ngoyok jadi agak masuk kedalam supaya pompanya itu eh pompanya itu lebih ya ringan ya kerja pompanya kerja pompanya lebih ringan sayangnya agak gelap seh aku penjegur ini sempit ya seperti itu loh ini pompa 500 watt 450-500 watt ini ini outputnya dua dem ya Mas ya Oke outputnya dua dem dan ini bentar lagi kita nyalakan Oh ini maksimal ya untuk kedalaman 88 meter permukaan air Hai nah satu pompa ini satu air satu pompa ini mengairi lima petak lima petak sawah sebenernya terlalu apa ya terlalu kesel ya terlalu bah capek ya ini pompanya capek nggak ngatasi kurang atri tapi nanti ini akan dibantu dengan air sungai Hai nanti itu pun kalau nanti pompanya terlalu nggak nggak kuat kita mau bikin sempur lagi Oke ini diapain masih di sini terus coba dulu coba dulu langsung lanjut sudah siap semua masukin tinggal dipasang ini terus dipegangin Pak Oh harus dipegangin Oh dipegangin Fatkur itu Fatkur dari sana oke nah ini ini sudah diplastiki tinggal diluku bahasa diluku itu dibacak ya biar lebih lumat biar lebih biar lebih biar airnya tidak grab ya nunggu dulu ya seperti ini ya ini dua dem atau dua dem setengah sih ini dua dem ini dua dem setengah oh oh jadi dua dem ya di outputnya ini sama ke dua dem Hai seperti ini ya keluarnya ini sebenarnya kalau dibuat untuk ini pompanya ini dua dem outputnya sebenarnya dua dem tapi di overshock dua dem setengah ya ya ini di overshock dua dem setengah jadi kelihatannya airnya itu enggak penuh ya tapi agak keruh masih ya ini agak keruh tapi kiri masih dibandingkan kono yuk ini ada dikuras jadi akhirnya airnya teruh dan agak kecil ini perlu dikuraslah dulu semuanya dikuras wong 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 jarnya wong gitu jadi ini minta dikuras kemung sementara sumurnya gitu lah siap-siap oke oke jadi ini sumurnya atau ya sumur atau apa bahasa di Indonesia ya sumur lah sumur sumber airnya minta kuras karena masih kotor dan sumbernya musik tertutup nganul ya lumpur jadi belum terbuka ya nanti dikuras lagi dikuras pakai alcon ya itu mas oke gitu aja yowes terus lihat di sana ya kita jalan ke sana lihat yang satunya lagi kalau yang sana permukaan airnya lebih cetek kayaknya mas ya sekitar 5 meter 4,5 meter lah 4,5 ya 4,5 wong yang ke bawah itu 3,5 wong wong tadi sudah disurvey hmm ya diukur ini terus kelihatan kelihatan jadi ini yang akan kita coba ini permukaan air 4 meter yang lebih kita kan punya 4 sumur yang ini untuk sawah 2 hektare kita memakai 4 sumur 4 bor ya 4 oboe titik mata air itu itu kedalaman mata airnya itu berbeda kedalaman permukaan airnya itu berbeda-beda yang ini ya yang ini ya ini tadi yang barusan dicoba itu adalah 8 meter terus yang ini yang mau dicoba ini katanya tadi di cek 4 meter terus yang bawahnya lagi ada yang 3 lebih kesana lagi lebih kesana lagi jauh sana lagi 2 meter gitu ya beda-beda ya karena ya memang nggak tahu padahal satu lokasi ya kedalaman air tak bisa beda-beda oh iya ini sudah diisi ya ini sudah diisi Buraya apa Benikuman kemarin diisi sekitar lima ribuan bibit ya lebih lebih ya sekitar 10.000 mungkin ya oke yang ini watnya sama ini sisi ini ya pompa yang ini boleh dinyalakan mas ya kalau yang ini lebih besar ya airnya ini ini pompanya sama cuma beda sumur jadi hasilnya beda ini sumurnya atau ya sumurnya ini kedalaman mata air permukaan airnya itu hanya 4 meter jadi airnya lebih besar dan ini lebih isinya lebih full 2 dim itu full ini ini pakai 2 dim setengah ya jadi airnya separo separo lebih tapi kalau dipakai keluar 2 dim bisa full ya kenapa saya pakai 2 dim setengah ya nanti jaga-jaga kalau kita nanti mau upgrade sanyu ya upgrade pompa ini ya ini 2 dim sebenarnya ini 2 dim dari pompanya keluar 2 dim cuman kita over shock menjadi 2 setengah jadi malih kecil terlihat kecil padahal sebenarnya 2 dim itu full ya full ini yang lokasinya seperti ini ini yang belum di belum diapapain masih di beko beko nya sudah pulang besok kerja lagi terus kemampuannya untuk mengisi ini ini kemarin berapa hari masih ya 2 hari 2 hari 2 hari berapa cm pedalaman ini 50 cm ya kolam ini dipengisi diisi dengan pompa ini 2 hari non-stop ya 2 hari non-stop itu mencapai kedalaman 50 cm ini maksimalnya kan 1 meter full ketinggian maksimal air kira-kira berapa meter masih di luasnya kolam ini 20 x 35 gitu ya kira-kira ya diisi dengan pompa ini pompa obohan tulung agungan bahasanya orang wikar sebenarnya itu bukan hanya tulung agung di wikar pun juga ada cuman bahasanya itu pompa tulung agungan ya gitu masih sebenarnya yang jual itu dimana-mana yang bisa buat itu banyak tapi kadung kondang itu pompa tulung agungan ini 2 hari 50 cm jadi ini sekitar kalau dihitung itu 20 x 35 tak jipunnya HP ya berapa kubik ya 20 x 35 700 ya 700 700 meter persegi kalau ketinggian 50 cm berarti kan itu 350 kubik jadi pompa ini mampu mengisi 2 hari 2 malam tanpa berhenti itu 350 ton atau kubik itu kan 1 kubik 1 ton ya 12 hari 2 malam mampu mengisi mampu mengisi 350 ton 2 hari 2 malam tanpa berhenti ya pompa ini mampunya segitu ya itu nanti tapi bisa di silahkan diatur maksudnya kebutuhannya berapa mungkin itu bisa buat revahansi jadi 350 ton itu mampu penuhnya mampu diisi dalam waktu 2 hari tanpa berhenti ya sanyo pompanya ini mungkin itu kalau dikasih jam ngitungnya biaya itu dua hari itu jadi 48 jam ya empat 3500 3500 ribu dibagi 48 jam sama dengan 700 oh gitu berarti ini pompa ini per jamnya 729 liter ya masa gitu ya kayak gitu ya kayak mungkin jam ini kan 48 48 jam ya kan 35 ribu itu sama dengan 30 eh 350 ton seribu seribu kali 350 seharusnya Mas seribu kali 350 sama dengan tolong atasnya ketemu Mas harusnya jadi maaf jadi 350 ribu coba dibagi 48 jam oke sama dengan ini yang benar ini 7200 7300 7300 7,3 ton ya per jamnya jadi pompa ini kekuatannya 7,3 kubik atau 7300 ribu eh 7300 ribu eh 7300 ribu ya 7,3 kubik ya oke per jamnya ya atau 7300 liter per jam gitu itu kekuatannya seperti itu dengan kedalaman air tariannya itu sekitar 5 meter lah gitu ya naiknya 5 meter naik 5 meter ya kedalamannya 5 meter eh dia mampu mengeluarkan atau mengangkat air per jamnya 7300 liter ya per jamnya ga tau infonya ini mulut apa ga tadi karena ini dadaan ya karena ini sangat dadaan ga di script eh ga di ga ada ga dadaan ga ada konsepnya ya asal bicara insyaallah tapi itu valid insyaallah karena berdasarkan ya pengalaman ini ya ini sudah berdasarkan pengalaman ya oke demikian jangan lupa bahagia semoga bermanfaat tentang pompa air oboan jangan lupa subscribe do takoi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati